Globalisasi mungkin pada dasarnya terjadi. Ini adalah kejadian peristiwa yang belum selesai. Munculnya multinational corporation yang beroperasi melintasi batas negara dan benua. Tiba-tiba harga minyak, harga bensin yang langsung naik karena terimbas pada harga minyak bumi. Globalisasi adalah proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional, melintasi batas negara dan benua, dan membuat masyarakat dunia makin terkoneksi serta makin saling tergantung satu sama lain. Nah yang dimaksud multidimensional itu artinya proses perubahan sosial dalam rangka globalisasi tersebut mencakup tidak hanya aspek ekonomi atau di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sosial, budaya, politik, dan bahkan lingkungan hidup. Nah perlu dipahami bahwa globalisasi itu pada dasarnya ada proses. Artinya ini adalah kejadian peristiwa yang belum selesai. Jadi setiap hari globalisasi itu terjadi di sekitar kita dan membuat kita makin terkoneksi dengan dunia. Indikasi yang paling jelas adalah batas jarak yang makin hilang. Contohnya, kita di Depok bisa langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Moskow, yang ada di Ethiopia, yang ada di Prague, Eropa. Nah sebaliknya juga begitu, kita bisa bahkan menonton langsung siaran bola dalam rangka Piala Dunia misalnya di Moskow. Sebaliknya juga orang Moskow bisa langsung misalnya mengetahui bahwa ternyata di Indonesia ada pembukaan si Games yang ternyata heboh gitu. Jadi proses globalisasi ini membuat kita warga dunia itu makin bisa terkoneksi satu sama lain lebih cepat dan lebih mungkin. Serta yang jelas kita merasa langsung bisa berhubungan. Nah ini yang disebut berhubungan lokal yaitu di Depok dengan global. Dimanapun di dunia, sebaliknya yang terjadi di lingkungan global misalnya krisis ekonomi di Amerika dan di Eropa, itu bisa langsung dirasakan hasilnya misalnya di Indonesia dan bahkan di Depok. Misalnya dengan tiba-tiba harga minyak, harga bensin yang langsung naik karena berimbas pada harga minyak bumi. Dan itu salah satu contoh bagaimana sebetulnya globalisasi beroperasi. Globalisasi terjadi karena aktivitas manusia yang makin inovatif dan makin progresif. Dan ini didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Kedua, teknologi ini membuat jarak semakin dekat dan kita bisa langsung, tadi seperti saya katakan, terintegrasi dengan dunia di sekeliling kita tanpa ada batas-batas jarak yang muncul. Nah globalisasi mungkin pada dasarnya terjadi pada bidang ekonomi lebih dahulu, karena ekonomi akan menarik faktor-faktor lain. Nah perubahan pada bidang ekonomi ini kemudian mempengaruhi juga bidang budaya, bidang politik, dan pada gilirannya pada lingkungan hidup. Contoh paling jelas adalah munculnya multinational corporation yang beroperasi melintasi batas negara dan benua. Misalnya Unilever atau perusahaan Freeport juga termasuk sebetulnya salah satunya, karena perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia, atau bahkan Coca-Cola dan McDonald's. Nah ini adalah contoh bagaimana proses globalisasi terjadi di bidang ekonomi, yang pada gilirannya nanti mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi budaya kita, dan akhirnya bisa juga mempengaruhi lingkungan hidup kita, karena kemudian ternyata kita menyadari bahwa berapa produk dari perusahaan-perusahaan multinational corporation ini ternyata juga merusak lingkungan, yang langsung diketahui oleh masaker di dunia juga. Mereka menawarkan image, image baru tentang manusia modern, manusia kosmopolitan, manusia global. Karena kita kemudian akan tertinggal beberapa langkah, tidak cuma dengan makin banyaknya beroperasi perusahaan-perusahaan multinational di Indonesia. Tapi seperti saya katakan tadi, itu sebetulnya tidak hanya berdampak secara ekonomi, tapi juga secara... Terima kasih telah menonton!